Halo Young Adults, saya Juson dan kalian sedang menyaksikan seri video The Perks of Being Young Adults. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita akan memasuki topik yang ke-6 yaitu nasionalisme. Nah, mengenai nasionalisme pastinya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa peduli kamu akan masa depan bangsa ini? Dan sebagai anak-anak Kristen milenial, apakah kamu melihat semangat nasionalisme itu sebagai sesuatu yang penting untuk kita miliki? Jadi, kemudian apakah kamu juga sudah siap menjadi generasi penerus bangsa ini? Nah, topik ini kita akan bagi menjadi tiga episode dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tadi dengan narasumber yang sangat luar biasa, karena mereka sangat passionate dan juga antusias dengan tema nasionalisme. Jadi langsung aja, kita akan segera mendatangkan narasumber yang luar biasa ini. Seharusnya mereka sudah nyampe ini ya. Halo! Ini dia langsung saya. Halo Juzo, apa kabar? Halo Kak Ari, halo Kak Tami. Silahkan duduk. Thank you, terima kasih. Ngomong-ngomong kesibukannya apa sekarang? Ya, kesibukannya kami seperti biasa, seperti pelayanan untuk di gereja. Dan juga sekarang lagi sibuk-sibuknya dengan anak, lagi masuk sekolah. Yang kecil, kelas 1 SD, jadi lagi seru-serunya. Selain itu kami juga ikut di family Sabang Meroke, di mana kami hosting untuk adik Sabang Meroke di rumah dalam 2 tahun terakhir ini, hanya 3 minggu sekitar itu. Tapi kami dikasih kesempatan untuk ketemu dengan adik, dengan kakak dan juga keluarga Sabang Meroke yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama, suku dan juga daerah. Ya, Sabang Meroke itu seribu anak bangsa merantau untuk kembali. Dan co-foundernya atau salah satu co-foundernya memang ada di CBCC, dan kami sudah sejak 2 tahun terakhir terlibat di dalam gerakan itu. Selain Sabang Meroke, saya sendiri sejak 2 tahun terakhir ini bersama dengan beberapa teman menginisiasi sebuah community hub. Jadi ini bukan sebuah komunitas baru, tapi wadah dari beberapa komunitas yang punya tujuan yang sama atau misi yang sama. Untuk melahirkan para pemimpin masa depan Indonesia yang berkarakter Pancasila, berbudaya Indonesia, dan berkompetensi kelas dunia. Karena yang saya percaya adalah bahwa kepemimpinan masa depan Indonesia itu harus dibangun, harus dengan sengaja dipersiapkan. Kak Ari dan juga Kak Tami, bagaimana sih kalian itu bisa memulai dari komunitas-komunitas yang sangat luar biasa ini? Ya, kalau dipikir-pikir secara manusiawi, kayak kurang kerjaan ya. Tetapi ini ada kaitannya dengan, saya percaya Tami juga mengalami hal yang sama pada waktu kami dulu masih kecil gitu. Kami diajarkan sejarah di sekolah, kami terlibat di dalam beberapa organisasi. Saya sendiri dulu dari sejak SD SMP, sudah terlibat di OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah, kalau masih ingat singkatannya. Oh, ingat banget. Lalu juga terlibat di Pramuka. Iya, Pramuka. Itu seru banget ya. Itu seru banget ya. Mudah Tarana. Betul sekali. Lalu juga ada juga PMR. Alang Merah Remaja. Dan itu membentuk jiwa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa ini karena secara sengaja kami ada di dalam sebuah situasi di mana dididik untuk diceritakan sejarah Indonesia, diajar untuk mencinta Indonesia, dan itu terbawa sampai dewasa. Walaupun pada waktu masih kecil, namanya anak kecil, kadang-kadang kita juga, ini maksudnya apa sih gitu. Tetapi justru yang menarik adalah jiwa itu atau perasaan atau semangat itu menjadi semakin nyata pada waktu saya pribadi mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena pada dasarnya, kalau kita belajar atau kita mengerti tentang misi dari kekristianan, bicara tentang amanat agung. Yaitu di Matthew 28, 19-20 dikatakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa pergi atau punya keinginan untuk pergi, berarti pergi itu kan tindakan proaktif, bukan tindakan menunggu. Bagaimana kita bisa proaktif pergi dan kemudian menjadikan semua bangsa murid Kristus, kalau kita sendiri tidak mencintai bangsa kita. Kita tidak punya pengalaman untuk mencintai bangsa sendiri, bagaimana saya bisa mencintai bangsa lain yang tidak punya hubungan, tidak punya ikatan dengan saya. Itu kan sesuatu yang aneh jadinya gitu. Karena itu misi amanat agung ini penting, karena itu berhubungan dengan nasionalisme yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ini sih sangat menarik banget ya, karena baru kali ini saya ketemu dengan pester yang sangat peduli, antusias banget dengan topik nasionalisme. Karena dari pembicara yang baru beberapa menit ini aja ya, saya sudah menangkap bahwa kakak-kakak ini sangat punya hati gitu untuk anak-anak muda, di mana mereka agar lebih peduli dengan negara kita. Nah, bicara tentang hal itu, kenapa sih yang namanya nasionalisme ini bisa begitu lekat, dekat dengan hati kalian berdua itu? Ya, selain tadi bahwa kami mengalami gitu, kan Firman Tuhan juga bilang, paste and see. Kami mencicipi dengan sengaja dibuat sebuah situasi, sebuah sistem atau sebuah budaya di mana kita diajar untuk mencintai bangsa, itu pasti membentuk jiwa itu. Nah, yang kedua adalah, kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, khususnya bicara tentang tokoh-tokoh Kristen, salah satu yang kita kenal adalah T.B. Sima Tupang. Nah, T.B. Sima Tupang itu sebetulnya adalah, dia pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi, dia yang menjabat sebagai, dan itu kepala staf Angkatan Perang itu membawahi Angkatan Udara, Angkatan Dara, dan Angkatan Laut. Jadi, memang kepemimpinannya sangat luar biasa. Nah, tetapi selain itu, setelah dia kemudian meninggalkan fungsi dan perannya di dalam kemiliteran, dia memberikan waktunya 100% untuk membangun kepemimpinan di gereja-gereja. T.B. Sima Tupang ini pernah menjadi ketua PGI dan bahkan... Ketua Gereja Indonesia? Nah, siapa yang menyangka bahwa nama T.B. Sima Tupang, yang kita kenal sebagai pahlawan nasional, adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam dunia kekristenan di Indonesia? Nah, ini yang memberikan sebuah pemikiran, sebuah wacana, bahwa gereja seharusnya jangan terjebak untuk membangun atau melahirkan tokoh agama. Tapi, gereja seharusnya berperan penting untuk melahirkan tokoh masyarakat atau tokoh bangsa. Mereka yang bisa dengan relevan membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda. Apalagi seperti kita tahu, Indonesia sangat majemuk. Maka diperlukan pemimpin yang nasionalis. Supaya apa? Supaya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, tanpa kemudian kehilangan keyakinannya tentang misi amanat akung di dunia ini. Tadi saya sangat setuju ya, bahwa memang kita nggak mungkin bisa jadi berkat kalau kita ada di komunitas yang itu-itu aja. Kita harus go out, pergi keluar dari komunitas yang biasa-biasa aja, kita sudah nyaman seperti itu. Untuk kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Betul banget. Dan ternyata memang betul, karena melalui sebuah survei nih, banyak sekali anak-anak muda Kristen milenial yang ternyata nggak terlalu peduli rasa nasionalis di dalam diri mereka untuk negara ini. Dan ngomongin masalah survei ini sangat berhubungan erat dengan apa yang mereka berdua sudah lakukan dalam sebuah survei yang juga saya yakin akan sangat menarik untuk kita bahas mengenai surveinya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di episode kedua. Dan sembari menunggu episode kedua, saya ada pertanyaan yang sangat menarik nih untuk yang adults yang ada di rumah. Yang pertama adalah, seberapa besar sih rasa nasionalis kita terhadap negara ini? Dan yang kedua adalah, apa sih yang kita sudah lakukan sehari-hari untuk menunjukkan rasa nasionalis kita terhadap negara ini? Nah, kalian bisa langsung untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk langsung mengaktifkan notifikasi di aplikasi MyJPCC di masing-masing handphone kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dari at jpccyoungadults, karena kita selalu akan update setiap episode yang akan datang atau episode yang baru. Dan akan segera kita informasikan di sana, oke? Oke, jadi Tuhan memberkati dan kita ketemu lagi di episode yang berikutnya.